Hai, jadi hari ini aku akan ngejelasin tentang salah satu lab di informatika yaitu lab multimedia Nah, jadi ada beberapa penelitian yang bisa kalian pilih jika kalian masuk ke lab multimedia Yang pertama, ada 2D, 3D, animasi, sinematografi, fotografi, sound design, dan programming Nah, ada kegiatan apa aja sih di lab multimedia ini? Nah, yang pertama itu ada study group atau SG, focus group atau FG, dan ada pelatihan Nah, ini adalah beberapa prestasi yang sudah ditaih oleh lab multimedia Kalau ingin tahu lebih banyak tentang lab multimedia, langsung aja kontak ke sini Sekian dulu penjelasannya Dadah Dadah Dadah